Ya pemirsa, mesin ATM BNI yang terletak di pasar atas pangko, tepatnya di depan Melatis Walayan, dibobol oleh maling. Aksi pemobolan ini diduga menggunakan besi las, dan bahkan juga menyebabkan mesin ATM tersebut terbakar. Warga Kelurahan Pasar Atas Pangko dihebukkan dengan kemunculan api yang berasal dari dalam ATM BNI yang berada di depan toko Melatis Walayan. Bahkan satu unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan api. Namun setelah api berhasil dipadamkan, ternyata ATM BNI tersebut sudah dibuka secara paksa dan diduga menggunakan mesin las. Pasalnya bau las masih tercium cukup menyengat di sekitar ATM yang dibobol tersebut. Pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP terkait kejadian tersebut, dan telah menyita beberapa barang bukti dan rekamasi CTP. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait pembobolan ATM tersebut. Selain itu pihak BNI juga belum memberikan keterangan resmi, namun berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, ATM tersebut baru diisi pada Jumat 20 Mei 2022 dengan uang tunai 400 juta rupiah.